Kata Ibn Umar, aku tidak bisa melihat wajahnya Allah, tapi kalau aku ingin tahu seperti apa Allah tersenyum kepada hambanya, maka Rasul kemudian menjawab, wahai Ibn Umar, kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu, karena saat ibumu tersenyum karena kebaikanmu, ibumu tersenyum karena ulahmu, ibumu tersenyum karena kelakuanmu, ibumu tersenyum karena perilakumu, ibumu tersenyum karena prestasimu, ibumu tersenyum karena sesuatu yang kamu berikan kepadanya, di saat itu Allah sedang tersenyum kepada kamu sekali.